Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera ya kali ini blender epilipsnya edisi telat pos disini kerusakannya mati kadang pula macet-macetnya itu dikarenakan kerusakan pada koil ya dan kita sudah mempersiapkan pengganti koilnya ya jadi hal yang perlu disiapkan lagi adalah tang kakak tua ya atau tang gila untuk membuka karena ini sangat keras ya untuk membukanya jadi kita menyiapkan tang kakak tua dan juga sebuah tang lagi untuk menahan di atasnya oke kita langsung coba mencek koilnya dan menggantinya bila mengalami aus karena gesekan atau habis karena gesekan ya ya untuk membuka derak ini di kancing tang gilanya ya atau tang kakak tuanya kemudian ini kita hentakkan ke kanannya bukan ke kiri kalau yang biasa umumnya kita membukanya ke kiri namun untuk blender atau mixer ke kanannya ya ternyata di bagian sini ya tadi plastiknya ini dia terjadi melarnya sehingga disini tadi melar ini plastiknya mungkin karena pengaruh panas sehingga ini koilnya tidak bermain ya koilnya ini tadi tidak bermain jadi plastik itu masuk di celah-celah ini ya di celah-celahnya di celah-celahnya koil tadi tertahan sehingga tidak bisa bermain oke kita sudah membersihkan dan kita coba apakah bermain ya ya kita tes apakah koil sudah bisa bergeser oke sudah bisa ya tadinya keras ya sehingga koil tidak menyentuh angker saat ini sudah bisa dan kita akan menutupnya kemudian mengujinya oke kita sudah memasang dan kita akan mengujinya setelah kita lakukan perbaikan dudukan dari koilnya yang tertahan akibat ada jalur plastik atau poros yang memuai ya atau apa ya melar plastiknya sehingga koil tidak bisa masuk mengenai angker ya kita sudah posisikan di saklar 1 ya dan ini adalah saklar dari gelasnya ya kita coba uji ya sudah berhasil ya ya kita nyatakan berhasil jangan lupa like subscribe komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati